Halo kelas, balik lagi bareng gue WP di saat ini Ya, berbicara mengenai pomade Itu adalah salah satu barang yang tidak kelepas dari gue Selama tahun 2016 kemarin Dan bermaca-maca pomade Setelah gue aplikasikan rambut gue Ada yang bagus, di rambut gue itu cocok gitu Ada yang lumayan gitu Dan ada yang jelek Bukan jelek sih Lebih ke Itu cocok buat jenis rambut gue atau kagak gitu Dan di video ini gue bakal ngerekap 5 pomade terbaik versi gue di tahun 2016 kemarin ya Soal susah ya Ya ini dia kotak pomade gue Oke WP ini belum benes ya Bentar aja bentar Oke Ya, jadi ini adalah koleksi pomade gue ya Masih ada, masih ada bentar Bentar ya Ya ini adalah koleksi pomade gue ya Masih ada, masih ada bentar Bentar Masih ada dimana ya Ini udah outframe ya Nah Ini dia koleksi pomade gue ya Dan Menghalangi sih ya ini Buset Cahayanya nih gak kena nih Ya Segini ya koleksi pomade gue Dan diantara semua pomade ini Ada pomade yang terbaik menurut gue di tahun 2016 kemarin Maka dari itu gue bakal ngerekap 5 pomade terbaik di tahun 2016 menurut gue Kita mulai dari rutan yang kelima Di rutan kelima ini Ada Rino Kamacho Barakula Yang menurut gue adalah Salah satu pomade terbaik di tahun 2016 Yang gue pakai Dan di rambut gue holdnya pas banget Ya Dengan gaya rambut gue yang seperti ini Dan gaya rambut saya dari gue Menurut gue Rino Kamacho Barakula adalah Pomade terbaik Nomor 5 Di tahun 2016 ya Yang keempat ada Moorice Yang Edgewax Moorice Edgewax ini Menurut gue Terbaik karena Dia adalah water base Yang Cocok dengan Jenis rambut gue Yang jatuh ini ya Yang Jatuh gitu Enak banget Dan mudah dibersihkan Serta wanginya Tidak terlalu menyengak Itu menurut gue Keren Yang ketiga ada Steve Anjo Pomade Ya Pomade Steve Anjo ini Yang menurut gue Water base yang Keren ya Karena dia Selain teksturnya yang bagus Dengan hold Medium Dan Signnya yang Sangat bagus untuk Pomade water base ya Steve Anjo Pomade ini Gue jadikan sebagai Pomade favorit gue Nomor 3 di tahun 2016 Dengan wangi nanas yang Sangat segar Dan Bikin gue pengen Ngejilatin pomade itu ya Jangan minta Jangan minta Jalat pomade ya Yang kedua Ada Mayor Pomade Halo Bang Will Ya Mayor Pomade adalah Pomade yang menurut gue Holdnya itu Paling gila banget Dia itu Water base Dengan hold Yang Wah Gila-gila Keren banget itu Gue sampai waktu itu Pernah bikin Pom Dengan Mayor Pomade ini Waktu itu gue lagi Dekat tangan gue Dan gue memakai Mayor Pomade Seharian Dengan pomnya Yang tinggi Dan Nggak Sekaripun Gue Memakai Sisir gue Kembali Atau Recom ya Karena Holdnya itu Membuat pom gue Kuat Selama sebuah harian Keren Bang Will Dan yang pertama Dan ini adalah Menjadi pomade Harian gue Yaitu Chief Pandera Chief Pandera ini Gue pake sehari-hari ya Dengan labelnya Sebagai Hybrid Pomade ini Menjadikan gue Tetap Bisa berkamuflase ya Karena Kalau misalkan Gue pake chief ini Di saat rambut gue Lagi basah Itu Sainnya Tinggi Sebaliknya Jika gue Memakai chief ini Saat rambut gue Kering Holdnya yang tinggi Jadi pomade ini Pomade yang Jogok banget Buat berkamuflase ya Di rambut gue Oke mungkin Segitu saja 5 best pomade gue Selama tahun 2016 Kemarin Semoga saja Itu menjadi referensi Buat lo semua Untuk Memakai pomade Dan gue ingetin Untuk Men subscribe gue Karena subscribe itu Tidak merugikan kalian Karena Di tiap Satu subscribe Atau satu follow Kalian di akun Youtube gue Ada satu doa Yang Terpancar Di subscribe kalian Seperti Buat kalian yang jomblo Semoga kalian Cepat punya pacar Buat kalian yang punya pacar Semoga Pacar kalian Jadi jodoh kalian Buat kalian yang pengen Punya keinginan Seperti yang Tercapai Jadi gampang banget Untuk Men subscribe gue Dengan cara Klik tombol bulat Di sebelah sini ya Subscribe atau follow Itu Gratis Jangan lupa Like, comment, share Dan keep Stay tuned Di Saat ini Ini pomade Banyak banget ya Apa gue bikin giveaway aja Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya